Anda kembali di special report mengenai pansus angket KPK yang hari ini menggelar rapat dengar pendapat umum dan salah satu yang hadir pada saat ini atau siang hari ini adalah mantan menteri hukum dan HAM yang juga merupakan pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra dimana pada tahun 2002 pada awal pembentukan KPK pada saat itu Yusril juga merupakan salah satu sosok yang berada di awal pembentukan KPK. Dan dalam keterangannya tadi Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa DPR memang memiliki kewenangan untuk mengajukan hak angket terkait sebuah pelaksanaan undang-undang dan juga kebijakan pemerintah karena KPK memang dibentuk dengan undang-undang dan DPR dapat melakukan hak angket terhadap KPK. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita namun kita akan sajikan dulu satu informasi masih terkait dengan pansus KPK yaitu Wakil Ketua DPR Fahri Hamza mengatakan bahwa hak angket kepada KPK adalah hal biasa sebagai wujud kepedulian wakil rakyat untuk mengevaluasi lembaga negara agar lebih baik ke depannya. Dan Fahri menyayangkan penggalan opini yang menuding bahwa hak angket KPK adalah upaya penggembosan KPK. Udahlah percaya saya nih, kasus IKTP itu omong kosong, gak ada hasilnya. Percaya saya, ini omongan saya nih, omong kosong itu. Itu adalah permainannya Nazarudin sama Novel sama Agus Raharjo. Itu Agus Raharjo terlibat IKTP, udahlah percaya saya deh. Bohong ini semua gak ada. Artinya bentuk evaluasinya KPK yang... Jadi anda jangan curigai angket ini lagi soal IKTP, ini memang bohong IKTP itu. Gak ada, ini IKTPnya udah selesai. Masa ada rugi 2,3 triliun, dari mana ruginya? Siapa yang ngomong itu rugi? PNRI dong. Nah ini hayalan lagi, yang bisa menentukan kerugian negara cuma BPK. Jangan bikin hayalan di luar dong, menteng-menteng ada penyidik KPK bilang ada rugi 2,5 triliun, terus kita percaya, bohong itu yang benar BPK. Anda mau suruh saya pegang ngomongan siapa kalau bukan omongan BPK? Masa omongan orang di pinggir jalan saya lebih percaya daripada yang diberi mandat oleh undang-undang dan konstitusi untuk menghitung kerugian. Ini hayalan lah, udah percaya saya lah. Ini kan Markus Nari, Miriam ini kan bukan korupsi. Ini kan deliknya apa sih? Deliknya ini kan obstruction of justice apalah namanya. Nggak ada, ini lah. Ini hayalan, ini permainan Nazaruddin sama novel sama Agus. Nanti kita akan buka semuanya. Saya juga bisa buka sekarang, tapi nantilah biar seru permainan kita. Selamat menikmati.